Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, kali ini gue bakal unboxing action figure dari Band Presto edisi Grandista, yaitu Rono Joro, ini dia penampakan boxnya ya, kita bisa lihat tampilan depannya ada Joro, tampilan sampingnya ini ada full dari action figure-nya, kita lihat lebih depan dari tampilannya ya, ini keren banget gambarnya, di bagian sampingnya, lihat dia lagi pakai pedang, pakai baju yang di New World, ini bagian bawah, kemudian bagian atasnya kosong, hanya gini aja, kemudian langsung saja kita buka boxnya, ini dia, ternyata ada dus lagi di dalamnya ya, dusnya kayak gini, ini dusnya persegi memanjang, biar gak ke guncang-guncang, buat dari si action figure-nya, kita langsung tarik aja, ini isinya, kosong ya, sudah tidak ada isinya lagi, ya, cuma gitu aja isinya, kita langsung cek aja, ini kita simpan disini dulu, ya, ini dia, apa yang kita dapatkan di dalam boxnya, ya, ini dia, part-part yang kita dapatkan, ini bagian bawah kaki, dari pinggang, ini dari pinggang ke bagian kepala, dan ini ada penopang kakinya, agar bisa berdiri ya, nanti action figure-nya, dan ini pedang Zoro, yaitu tiga pedangnya, ya, kita langsung buka aja untuk plastiknya, ya, gak lama-lama lagi, gue juga gak sabar, ini gue dapat harganya, 350 ribu rupiah ya, ini langsung gue beli di toko-nya, jadi kalian kalau mau beli, siapin budget segitu, ini dia, pedang Zoro, tiga pedang dia, yaitu Wado Ichimonji yang putih ini, kemudian yang merah, ini sandaiki tetsu, dan yang tengah itu, susui, keren banget detailnya, ini lumayan sih, bahannya juga agak lentur di bagian pegangan pedangnya, ini detailnya cukup bagus dari ban presto ini, nggak mengecewakan lah, kalian bisa pastikan sendiri, lihat gambarnya, ya, selanjutnya ini bagian penopang kakinya ya, ini udah bentuknya kayak kaki banget, jadi nanti kita pasangin kaki Zoro kesini, agar bisa berdiri ya, ini ukuran kakinya udah bagus banget, kayaknya presisi, selanjutnya, ya, ini dia, sumpah ini, keren banget ya, dari detailnya, bagus banget, nggak mengecewakan untuk harga Rp 350.000, yang nggak terlalu mahal juga, ini udah bagus banget, gradasi dari warna hijau, agak kehiteman, kemudian merah, untuk, apa ini selendangnya ya, ini dia, wuh, keren banget, kerut-kerutannya, gradasi warnanya, dan, nggak nyesel sih, ini dia, sepatunya juga, udah, keren banget, dia pakai sepatu pentopel ya, yang sampai ke atas, wah, gila, keren banget, sumpah, ini, udah cukup detail, buat harga Rp 350.000, kalian kalau beli juga, kak agak nyesel lah, pastinya, wotik, karena ini edisi Grandista, dimana edisinya ini agak lumayan, size-nya gede-gede, nah, selanjutnya, bagian kepala dan badannya, ini sumpah, keren juga, kalau menurut gue, ini detailnya kayak biasa, sama ya, keren banget, gradasi warnanya, rambutnya juga agak runcing-runcing, detail juga, lumayan, dan ada codet di matanya, khasnya Joro, nah, kita bisa lihat codetnya, ini kalau gue presentasiin, kemiripannya 90% lah, soalnya gue agak nggak suka dari senyumnya Joro, kayak kurang gimana gitu, itu ada codetnya juga di dadanya, ini tangannya, yang nanti megang pedang, ya, sumpah sih, keren banget ini, detail banget, kalian bisa lihat, semuanya, ini bajunya, baju pas Joro habis latihan di si Mihawk ya, jadi dia pakai baju ini, buat datang ke Pulau Sabondi lagi, buat ketemu temen-temennya, nah, ini detail mukanya ya, sumpah ini, keren banget, top lah pokoknya, ya, langsung aja kita gabung-gabungin, part-partnya ya, biar cepat lihat penampakan dari Joro, ini kita pasang di sini, buat kakinya, ini lumayan juga, agak presisi ya, ya, pas banget, nah, kemudian kita pasang bagian lain, bagian pedangnya, di bagian sini ya, ini kayaknya bagian tersulit pasangnya deh, soalnya agak cukur, ini, ini karena ada selendangnya, jadi agak susah nempelinnya, nah, nggak jadi ya, kayak gini, nanti kita bisa gabungin, bagian atasnya, kita pasang, kita masukin sini, agak susah juga, tunggu ya, temen-temen, ini soalnya agak susah, paling gue percepat aja lah, videonya, ya, ini dia tinggal satu lagi pedangnya, kita setting ya, soalnya dia, agak digenggam gitu pedangnya, jadi harus disela-sela antara tangan yang satu dengan tangan yang lain, ini kita setting dulu, hati-hati, takut patah ya, walaupun bahannya agak lentur, tapi tetep aja ngeri, lumayan, 350 ribu, ya, ini ada, agak diangkat dulu aja, nah, ini pasangnya dari sini, kayaknya lebih gampang, kenapa nggak dari tadi ya, nah, ini dia, kita atur tangannya, nah, akhirnya, kita pasang di sini, itu ada lubangnya, masukin, iya, sip, tinggal kita pasang selendangnya, ini kalau, emak-emak jaman dulu, buat ngais anak, aku selendang kayak gini, iya, sip, nah, udah pas, udah pas ya, udah, keren, ini dia penampakan dari Roronoa Zoro, Grand Vista, dari Banpresto, ya, kayak gini detailnya, mantep kan, ukurannya ini, kurang lebih, 28 cm, kalau bisa beli sendiri, bye, musik, musik, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton